Sampai sejam dari dia menelpon itu sampai berangkat, nah berangkatnya anehnya dia naik grab, katanya naik grab, padahal dia ada mobil berbadi. Ternyata kami menduga juga keluarga, kalau dia naik grab, ya menelpon itu berarti-berarti ini tidak orang selepon atau tidak dibawa lepon dia. Maksudnya mungkin membutuhkan waktu, kecepatan kan, kira-kira gitu. Berarti orang menelpon itu minimal di atas daripada dia kan, kalau kita menduga juga kan. Karena apa? Sampai dia bela-belain naik grab. Dalam selama tidak sampai sejam, si Nedi yang tunggu-tunggu dia, tahu-tahu ada pemerintah, baru meninggal. Nah ini berdugaan-dugaan dia karena kok tidak sampai sejam dari tepon itu, langsung berita meninggal. Orang yang dari Sehat ada, mau suruh beken, mau rehab ruangannya kan. Nah itu juga keluarga karena menolak, kenapa? Dari rumah apa, dari ini dia bagus, dengan orang jumpa dia rehab bagus. Tahu-tahu berita, tidak sampai sejam dari orang menelpon, seseorang menelpon, tahu-tahu dia meninggal. Nah kami menduga juga, jangan-jangan pemain yang diduga ada suntikan, atau mungkin sudah di-door duluan pemain yang mendugaan-dugaan itu kan. Nah supaya dilempar, itu juga menduga kami keluarga. Karena apa? Artinya seorang anggota AKBP, dalam kapasitas tugas, kedua dia seorang kepala rumah tangga, kedua dia seorang gereja juga, orang rohani ya bang. Orang rohani artinya selalu aktif dalam kegiatan sosial. Apa yang aktif sosial dibuktikan? Bahwa besok keluarga besar Tawoliupasca. Dan yang mengatur itu dia. Nah dia mengaturnya, semua kara-kara yang meninggal begini, semua patah lecara besok. Besok hari-hari minggu, tanggal 30. Itu yang menjadi kecurigaan, kedugaan-dugaan itu karena semua berjalan sehat, keluarga baik, kalau soal ekonomi tidak mungkin mati lapar, ada kebutuhan-kebutuhan pemain seperti itu. Nah itu menduga karena jabatan baru ini mungkin ada yang diduga dia mau sidik, yang akan narkoma saka kasan narkoba. Karena narkoba itu kan berhadapan yang pada umumnya mafia. Pelaku-pelaku mafia dalam sedunia usaha narkoba, orang-orang terlarangkan. Ini menjadi pertanyaan besar bagi keluarga. Kalau tahu-tahu karena jabatan kasan narkoba, lebih baik tidak perlu jabatan itu baru perlu membawa binasa begini bagi keluarga kami kan? Ya kan, sebenarnya lebih baik. Biasalah, anggota polisi biasa saja. Karena jabatan saka narkoba, apa kasat narkoba, itu menjadi pertanyaan besar. Dengan kematian mendadak dari orang yang briefing untuk merehat ruangannya, tahu-tahu berita di kamera lainnya. Tidak logis bagi kami, keluarga. Kalau kematian menduduk. Kami menduga juga mungkin, sudah ada perbuatan sebelumnya, dibunuh baru dibuat di tengah-tengah rel kereta. Nah, kan namanya salah satu cara menghilangkan jejak. Kan salah satu cara menghilangkan jejak itu. Atau, tidak menghilangkan jejak juga dibakar. Kalau masih dibuat di tenggelam di laut, masih hidup. Masih bisa ditemukan jelasannya, kan masih ditelusuri. Tapi kalau dibakar dan dibuat di rel kereta, itu namanya juga menduga untuk menghilangkan jejak. Seperti itu, jadi kami mulai pemerintah lewat kompas itu juga, ngomong semua media-media, supaya kami berhentilah mengundung kemampuan pendiri, berkat timur sambil kita menunjukkan kepercayaan kepada pihak aparat kepolisian, untuk mengusut tuntas siapa yang menelpon. Yang terakhir itu, waktu menelpon sampai dia suruh berangkat, sampai sejam meninggal. Untuk handphone korban, artinya sekarang didiamankan jadi barang bukti? Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!